Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya mau bahas cara pasang kutok 3D motor sogun 125 ataupun motor semes ataupun motor sogun SP ya teman-teman jadi saya akan contohkan saja ini di sepul motor Satria FU Satria FU ini dengan motor sogun ataupun dengan motor semes itu sama ya cara kerjanya sampai ke warna kabelnya pun sama disini ada warna kuning dan warna putih yang perlu teman-teman pahami yang dua ini ya mana yang kuning mana yang putih ya kurang lebih seperti itu karena yang kuning ini nanti akan dilepas di bawahnya ya intinya ini metode ini teman-teman harus pahami dan tonton aja dari awal sampai selesai jangan di skip biar enggak gagal paham ya yang pertama saya akan bahas di bagian kuning ini nah yang warna kuning ini yang dari atas ini dari bawahnya itu harus dicopot terlebih dahulu ya temen-temennya contohnya seperti ini karena di spul ini juga udah dibuat full web nih udah dirubah full web jadi saya tinggal contohkan saja nah kalau yang ini ini yang pertama disini ada warnanya ini warna putih tapi ini warnanya kelihatan hitam ya karena udah buyar saking udah lamanya udah usia dan yang satunya lagi disini adalah warna kuning aslinya bawaan pabrik ini udah saya lepas dari solderannya dan satu lagi disini ini adalah untuk masa ya ini masa yang dari kawat sepul nah pertama warna kuning ini dilepas terlebih dahulu ya temen-temen ya mau nanti yang kuning posisinya disini atau disini temen-temen kan intinya yang kuning ini dilepas dilepas terlebih dahulu dari solderan originalnya setelah dilepas nanti dilepas juga kawat masanya ya temen-temen ya meskipun nanti misalkan disini kan kawat masa nempel ke sini nah disininya kadang-kadang ada juga kalau sepul-sepul yang biasa ada semacam kaleng nempel ke sini lalu ke jepit sama bau cepulnya kaleng ya Nah itu otomatis itu bagian masa ya paham ya kalau misalkan enggak ada seperti itu contoh seperti ini juga itu sama aja ya intinya kalau ada kawat sepul yang nempel ke sini lalu disininya tidak ada kabel lagi nah itu berarti bagian masa nah yang kawat sepul ini dipotong terlebih dahulu atau dilepaskan dari solderannya solderan originalnya setelah itu yang kawat sepul ini digabungkan ke kabel kuning ya paham ya seperti itu dan ini ini saya udah gabungkan nih kalau lihat dari bawah ini nggak ada nggak ada kabel lagi ya bersih disini yang satu ini putih yang putih itu naik kesini ini yang putih jangan diapa-apain biarin aja seperti bawah babiknya sedangkan yang kuning itu disambungkan ke kawat masa nih ini kawatnya ya ini kawat sepul yang untuk masa itu tadi diputus dari sini lalu disambungkan ke kuning maksudnya kenapa kuning diputus yang kuning ini kan udah nggak dipakai lagi arusnya ya jadi untuk nyambung kawat masa ini dijadikan pengisian ke atas maka melalui kabel kuning ini daripada silahnya nambah kabel ya temen-temen ya kalau nambah kabel kan nanti akan sedikit ribet tapi kalau misalkan yang kuning ini dilepas karena dia memang aslinya udah nggak dipakai lagi jadi disambungkan saja ke sini kawat masa ya nah jadi nggak perlu lagi nambah kabel intinya ke atas itu tetap kabelnya dua biji ya temen-temen ya atau seperti originalnya nih warna kuning dan warna putih ya kurang lebih seperti itu setelah disambung kawat masa ke kabel kuning lalu disolasi ya usahakan selasiannya ini harus rapi nggak boleh ngeletek nanti jadi kalau kena panas atau kena oli pokoknya harus kenceng selasiannya bila-bila pakai solasi bakar itu akan lebih bagus nah setelah disolasi seperti ini maka tugas yang dari bawah itu udah selesai ini tinggal pasang ulang ke blok mesinnya dan saya juga akan jelaskan bagaimana cara nyolok kabel kiproknya ya temen-temen ya karena pasti temen-temen yang pemula ini ada sedikit bingung untuk nyolok kiproknya ya pertama ini saya akan jelasin dulu satu persatu titiknya ini untuk apa aja ya temen-temen ya yang satu pertama ini kan ada dua titik ya ini untuk pengisian ini yang ini nanti masuk ke kabel putih yang dari kabel kiprok original dia yang satunya lagi ini kabel kuning yang tadi sudah disambung ke kawat masa sekul itu yang dinaikin ke atas ini yang kuning sedangkan yang atas ini kiri bagian atas ini untuk setrum aki yang merah kabel merah nanti ini akan disambung ke kabel merah yang di kiprok original dia yang ini nanti bikin lagi soketnya atau kabelnya disambung ini nanti nempelnya ke kunci output kontak nah kunci output kontak itu bebas mau nempel di placer sand boleh yang bagian warna oranye ya ataupun di kabel kontaknya langsung setrum yang intinya di kabel setrum yang keluar kontak ya dan yang ini nanti untuk dimasak ini nanti akan saya tempel di bagian masa masa yang di kiprok original dia ya pamit seperti itu nah jadi teman-teman selain membeli kiproknya juga beli soketnya ya seperti ini agar tidak ribet nantinya kita pasang dulu soketnya nih nah seperti ini sudah dipastikan soket-soketnya ini ngejepit dengan rapat dan tidak kendor barulah nanti tempel ke uninya kabel kiprok original dia nah ini nanti kemasa ini output kontak saya sambung panjang buat output kontak ya ini yang merah ini nanti mas nempel ke aki yang ini nanti buat pengisian nah jadi yang dua ini untuk pengisian ya teman-teman ya ini saya sambung satunya panjangin maksudnya nanti saya akan sambung ke bawah langsung nanti teman-teman perhatikan aja ya nah disini juga nih kiproknya ini warnanya sama sama dengan SMS ataupun sopun jadi nggak nggak perlu khawatir saya akan jelaskan untuk satu yang hitam garis putih ini untuk masa ya ini masa yang ini putih garis merah ini untuk pengisian yang merah ini untuk laki yang kuning ini yang dari lampu tadi bawah ya tapi yang kuning ini kenapa ada cabang dua karena yang satu naik ke saklar on off nah jadi buat teman-teman nanti saya akan jelaskan yang kuning yang ini nggak perlu dipotong nggak perlu diapapain biarkan saja seperti ini dan jangan dikelet juga caranya nanti pakai cara saya biar tidak merusak kabelnya kalau dipotong kan putus nanti malah harus nyambung ulang suatu saat nanti kalau mencandarin kalau dikelet begini doang tingkat solasi ya teman-teman yang pertama saya akan sambung yang warna merah ini ini nempel ke aki ya kita sambung ke warna merah karena kalau di giprok standarnya warna merah ini memang untuk ke aki atau untuk panjang nah setelah disambung yang merah ini ya Pak perhatiin lihat titik ini ya teman-temannya di giprok tigerni di titik ini ini ada di sebelah kiri paling atas warna merah pahami aja ya Nah ini yang merah sudah dicambung tinggal saya tempel mata nih nih atas paling kanan maka saya akan tempel ke masa seperti ini nah yang biru ini yang atas paling kanan ini udah saya tempel ke masa nih warna hitam garis putih setelah itu saya akan pasang bagian pengisian nih dibawahnya merah ada warna kuning yang ini sebelah kiri paling bawah dari giprok tigerni untuk pengisian pokoknya intinya giprok tigerni paling bawah dua biji kiri kanan itu untuk pengisian ya saya akan tempel disini di warna putih yang dari sepuluh ini yang pengisian kabel pengisian original dia tetap dipakai untuk pengisian nah yang satunya lagi ini nih paling bawah ini saya langsungkan jadi saya enggak nempel di kabel kuning ini karena disini ada jemperan yang satu dari sepul yang satu ke saklar off makanya disini satu soket dua kabel ya temen-temennya itu maksudnya yang satu ada yang ke saklar on off ke atas yang satu yang dari sepul karena kalau misalkan lewat sini juga bisa ya langsung tepel tapi nanti harus dipotong salah satu satu yang naik ke atas ke saklar on off ya temen-temennya kalau nggak dipotong nanti malah koslet tapi jika temen-temen nggak mau merusak ataupun belum paham yang ke atas mana kita aku salah potong melalui kabel bodinya mendingan gini aja caranya nih yang kabel buat pengisian itu satunya saya sambung pakai kabel panjang setelah ditambung langsung ke sepulnya ya temen-temen ya nah yang yang dari sepul ini yang warna kuning ini copot aja enggak jangan lagi melalui kabel bodi nah seperti ini copot yang putih ini udah biarkan saja yang kuning ini copot nah jadi yang dari kiprok tigger ini yang paling bawah ini dilangkungin aja ke warna kuning ini nah seperti ini nah tepel aja begini netil lilit setelah diusaha pastikan lilit kencang lalu disolasi ya Nah jadi intinya yang paling bawah kanan ini nempel langsung ke sepul seperti ini ke kabel sepul nih ya kabel kuning jadi kabel ini itu nggak melalui lagi kabel kiprok ini ya temen-temen ya alasannya yang tadi saya jelaskan dan tinggal yang ini tengah nih yang tengah ini yang abu-abu warnanya tempelin ke output kontak karena ini kan motornya saya contohkan di satria emu saya nempelin di strum ini nih strum placer sand disini strum placer sand yang output kontak itu warna orange ya kalau tujuh gitu kan output kontaknya warna-warna orange saya tempel di sini masukin ke sini dan selesai jadi intinya kalau untuk strum output kontak ini enggak perlu bingung ya dan enggak perlu ribet apa aja yang memang ada disitu strum terdekat yang memang arusnya itu dari strum output kontak atau dari kontak ya temen-temen ya itu bisa ditempelkan orang lebih seperti itu dan yang untuk bisa jelaskan tadi ini dipahami aja lalu setelah semuanya selesai ini disolasi ulang ya temen-temen ya jadi intinya yang dari kiprok original Stralgia ini yang dipakai cuma tiga kabel warna hitam warna putih warna merah ya yang warna kuning ini yang aslinya enggak dipakai kalau saya tapi temen-temen segera kalau memang menempel juga nggak masalah yang penting temen-temen tahu harus putus dulu yang bagian ke saklar on-off nya ke atas ya Oke sekarang saya mau solasi dulu nanti saya merapikan dan temen-temen lihat secara pasti kalau sudah rapinya seperti apa ya nih saya ulangi lagi warna biru ini kemasa dia masuk di sini warna kuning ini untuk pengisian masuknya di bawah yang merah yang ini sedangkan yang merah ini di atasnya yang kuning ini untuk kaki ya jadi yang di kiprok original ini yang dipakai cuma tiga kabel yang kuningnya ini udah nggak dipakai lagi ya Oke temen-temen ini udah saya asolasi semua nah setelah dicolok seperti ini ya ini nanti ditempelkan ke kabel sepul dan untuk cara DC nya nanti misalkan kalau belum di DC nanti temen-temen bisa menggunakan dari saklarnya bisa juga seperti itu untuk coba DC nya ya ataupun misalkan nanti nyuntiknya itu mau di sini juga bisa ya karena yang kabel kuning yang dari sepul itu udah dilangsungin seperti ini jadi yang kuning yang original dari kiprok ini tinggal ditempel aja ke setrum output kontak ya temen-temen ya Nah dengan begitu otomatis setrum output kontak itu sudah mengalir ke bagian lampu besar ke bagian kabel arus lampu besar ya jadi simpel saja merubahnya itu semuanya disini kalau misalkan dari saklarnya itu belum di DC nah dan jika dari DC ya udah biarkan saja itu pilihan terserah temen-temen mau ngambil dari sini dari kabel kuning ini kabel kuning kiprok ini yang ditempelkan untuk kontaknya ataupun mau dari saklar ya temen-temen ya seserah itu mah bebas yang jelas kalau mau nyuntik setrum output kontaknya lewat kabel kuning yang di kiprok ini harus pisahkan yang dari sepul itu yang dari bawah ya yang dari bawah itu kabel kuningnya dipisahkan jangan melalui lagi soket original dia contohnya seperti ini ini saya pisahkan seperti ini otomatis disini kabel kuningnya itu arusnya itu tidak terhubung dengan sepul ya kurang lebih seperti itu oke semoga ini bermanfaat ini itu yang ingin saya sampaikan ada pun yang ingin teman-teman tanyakan yang belum paham silahkan teman-teman follow IG saya ya teman-teman YouTube 50 53 langsung DM aja nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya saya Muhammad Yusuf amit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih terima kasih terima kasih